Cara pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada IELTS Speaking Part 2 adalah pertama, kamu harus berbicara selama 2 menit penuh atau lebih. Walaupun pada instruksinya dikatakan bahwa you need to talk for 1-2 minutes atau berbicara selama 1-2 menit, tapi sebenarnya pada prakteknya banyak IELTS examiner yang mengharapkan para test candidates untuk menjelaskan atau memberikan short talk selama maksimum 2 menit atau lebih. Nah, ketika wawancara IELTS sebenarnya tidak akan natural dan alami untuk berbicara selama 2 menit pas. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk berbicara 2 menit lebih. Dan ketika hal tersebut terjadi, IELTS examinernya akan mengetikan kamu dan memberitahu bahwa waktunya telah habis. Ingat ya, IELTS examiner itu akan sering memotong pembicaraan kita. Hal itu wajar dan lumrah karena memang tugas dari IELTS examiners itu adalah untuk mengatur waktu wawancaranya agar berjalan sesuai jadwal. So, stay calm and keep going. Banyak yang membicara bahwa kita perlu paraphrase kata-kata atau kalimat yang ada pada cue card-nya. This is true for you who is aiming a band more than 7.5. Tapi untuk kamu yang mengharapkan skor 6,5 atau 7, sebenarnya kamu bisa mengulangi kata-kata yang sama persis dalam cue card-nya dan kamu gunakan itu dalam short talk kamu itu sendiri. Seperti contoh dalam cue card ini, kalimat pertamanya kamu bisa tambahkan kata-kata I would like to dan pada akhirnya kalimat pertama kamu menjadi I would like to describe a restaurant that I enjoy going to. Lalu setelah itu, pernyataan pertama kamu tinggal ulangi saja memakai kata-kata yang sama. Lalu kamu jelaskan, berikan alasan, dan gunakan kata penghubung atau conjunction. Dan seperti biasa, extend dan expand. Test IELTS tentunya sangat sulit untuk dihadapi. Namun, kalau kamu mampu untuk menaklukannya, kamu tentunya bisa mewujudkan impian kamu untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri dan tujuan-tujuan lainnya. Nah, saya ingin membantu kamu untuk memperoleh skor TOEFL, IBT, dan IELTS yang besar dengan menggunakan Test Glider. Test Glider adalah platform online dengan teknologi AI yang dapat membantu kamu untuk menghadapi tes TOEFL, IBT, dan IELTS. Tentunya dengan sangat efektif. Test Glider menyediakan berbagai latihan soal atau practice test untuk semua bagian tes dan bisa memberikan prediksi skor yang sangat akurat secara langsung. Nah, saya sendiri telah berlatih dan belajar menggunakan Test Glider. Dan hal yang paling bermanfaat untuk saya dan tentunya untuk kamu juga adalah teknologi AI Test Glider yang mampu menganalisis jawaban pada bagian yang paling kesulit, yaitu bagian speaking dan writing. Dengan teknologi AI-nya, Test Glider juga mampu menyediakan koreksi dan feedback untuk bagian speaking dan writing layaknya seorang penguji atau pemeriksa tes sesungguhnya. Jadi, langsung saja masuk ke testglider.com dan membuat akun dan gunakan links yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini untuk mendapatkan diskon sebesar 10%. My name is Andrian, and I'll see you around.